8 warga berhasil dievakuasi oleh tim sargabungan, usai terisolir pasca bencana tanah longsor dan banjir bandang di Dusun Larewa, Desa Kaili, Kecamatan Sulibarat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam, karena harus menggunakan tali sebagai alat untuk menyeberangi sungai Kaili yang memiliki arus yang cukup deras. Tim sargabungan juga harus menggendong satu persatu korban dan sesekali menggunakan tandu untuk evakuasi korban dari sisi kiri ke sisi kanan sungai Kaili. Proses evakuasi ini dilakukan untuk menghindari dari terjebak banjir susulan karena intensitas hujan di sungai terus meningkat. Berhasil kami evakuasi dari kampung sebelah yaitu termasuk desa Kaili. Dengan desa ini yang membuat termasuk juga desa salah satu terisolir dan susah untuk di jantung karena adanya sungai yang beras. Maka dari tadi itu tim sargabungan melakukan evakuasi dari seberang sungai dan alhamdulillah sudah di evakuasi satu kondisi sakit lansiak dan orang juga abad. Bayi, melita ada tiga orang dan sebagian empat orangnya dewasa. Sementara itu tim sargabungan masih melakukan pencarian satu korban bernama Mutmita usia 4 tahun yang diduga tenggelam di bawah arus sungai. Pencarian dilakukan menjadi enam tim dengan enam unit perahu yang dimulai dari penyisiran sisi kanan sungai Kaili. Dari Kabupaten Luhus, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, Jurnalis NTV, melaporkan.